Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. 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 penduduk di Bangka Belitung profesinya adalah pelaku MKM. Kok bisa Pak? Harus kita mulai begitu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi saya merasakan sekali bahwa dengan entrepreneur, dengan wira usaha, kita bisa menolong banyak orang. Membuka lapangan pekerjaan mudah itu melalui MKM. Selama dia memiliki sifat entrepreneur, saya yakin dan percaya ini bisa. Bahkan petani sekalipun. Yang tadinya hanya menjual melalui para eksportir atau pengumpul sekarang mereka sudah bisa menjual produk mereka sendiri. Seperti saya ambil contoh, menjual lada. Tidak lagi mereka mengumpulkan kepada eksportir. Tidak, sekarang mereka packaging sendiri. Jual sendiri. Paket marketplace mereka bisa menjual. Sehingga nilainya bertambah ya Pak? Iya, makanya 1 sampai 10 itu ditambah lagi Bangka Belitung ini kan banyak adalah petani dan nelayan. Artinya ketika para petani dan nelayan ini bersatu terus mereka dibantu menjualnya dengan sistem yang sudah terkonsolidasi pasarnya melalui marketplace yang kita bina melalui MKM kita tidak menutup kemungkinan satu di antara 10 orang itu ya UMKM. Oke, baik. Pak Erzaldi kita harus jeda terlebih dahulu usai jeda kita akan bahas lebih jauh soal potensi sumber daya alam yang ada di Bangka Belitung kita tahu bahwa Bangka Belitung ini salah satu kepulauan penghasil timah terbesar di Indonesia dan bukan hanya timah ada sektor-sektor lainnya yang bisa menjadi unggulan dari provinsi ini ada sektor pertanian perkebunan bahkan pariwisatanya bagaimana mengoptimalkannya saat ini Bersa provinsi Bangka Belitung memiliki sejumlah komunitas yang menjadi unggulan dan juga sumber pemasukan bagi pendapatan daerah misalnya saja Pak Erzaldi ada timah kemudian ada lada tadi ada kelapa sawit apakah sudah tergarap secara maksimal Pak potensi dari komoditas-komoditas ini berbicara dari potensi SDA masyarakat dunia ini paling terkenal di Bangka Belitung ini adalah timah dan lada nah saya menyinggung timah dulu timah memang selalu orang bilang Bangka Belitung kaya karena timah tetapi pada realisasinya belum tentu karena efek kepada masyarakat itu tidak begitu berdampak langsung ya tidak merata gitu tidak merata hanya segelintir saja hanya segelintir saja oke kalau yang pasti untuk pemerintah yang banyak karena ini ditangani oleh BUMN ya nah tentunya kami juga sedang mengkaji dan berusaha kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan hasil yang lebih adil lah terhadap timah ini royalti 3% itu terasa sangat kecil sekali saham kita tidak punya bagaimana kita mau meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Bangka Belitung melalui pertimbangan kalau misalnya kita tidak tidak ada andil apa-apa di situ maka kita minta saham saham bukan berarti kita minta ada sejumlah uang di situ tapi bagaimana kita menempatkan fungsi kontrol dan bersama-sama dengan BUMN untuk membangun kekuatan bisnis antara pemirsa daerah dan BUMN terhadap timah ini jangan sampai timah itu digarap digali untuk keuntungan misalnya hanya pemerintah pusat saja ini tidak adil dan jangan lupa selain timah potensi lainnya dari pertambangan ini masih banyak mineral ikutannya thorium rare earth dan lain sebagainya nah kalau misalnya kebijakan pertambangan kita berkenaan dengan timah ini keliru pemerintah pusat ya habislah ini di soal pertambangan oke tetapi pertambangan juga akhir-akhir ini membuat resah para nelayan kenapa Tepak? misalnya operasional kapal isap mereka mengganggu aktivitas nelayan nah tentunya ini harus bersama-sama juga pemerintah daerah bagaimana kita memberi ruang yang pas agar pelaksanaan penambangan timah di laut bisa berjalan dengan lancar dan nelayan pun bisa mendapat ikan secara optimal maksimal nah kalau misalnya aktivitas tambang mengganggu nelayan nelayan pun bisa kurang pendapatannya ya nah ini problem juga mencari titik tengahnya bagaimana Pak? nah ini tadinya ada RZWP3K tetapi RZWP3K ini tadinya usulannya itu beberapa iup yang berada di pesisir itu harus dicabut tetapi oleh pemerintah pusat dalam hal ini SDM dan PT Timah meminta itu tidak dicabut akhirnya ya kita sebagai daerah kalah kalah dalam 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 debat tersebut dan sampai sekarang iup itu masih ada nah tentunya dengan potensi kelautan yang sangat besar di Bangka Belitung kita harus memiliki strategi pengembangan kelautan kita dengan baik dan benar nah bagaimana kita mengarahkan agar potensi-potensi kelautan kita ini memang betul-betul tergali karena sayang potensi kelautan yang besar tetapi tidak dioptimalkan dan pendapatan daerah peminta daerah maupun masyarakat kita pun tergerus karena kebijakan yang keliru nah ini di sektor perikanan tetapi di sektor perikanan sekarang kita karena laut tadi banyak gangguan seperti itu akhirnya kita mengembangkan potensi yang baru ini udang faname ini juga mendapat tantangan banyak daratan-daratan di pinggir lautan kita ini ada iup-iup pertambangan nah ketika iup pertambangan tersebut ada lagi-lagi kita pemerintah daerah tidak bisa mengizinkan untuk untuk tambang udang tambang udang faname ini tetapi kita masyarakat kita tidak mengenal menyerah lah mereka selalu mulai pada daerah-daerah yang memang berpotensi untuk dibuat tambang udang dan sekarang potensi tambang udang tersebut sangat luar biasa ada satu hal lagi yang membuat kita kurang kurang beruntungnya ekspor udang ini belum melalui bangka belitung makanya ini ekspornya dia lewat Lampung dan lewat Jakarta kenapa? karena pelabuhan kita belum mumpuni dan belum ada processing pengelolaan udang di bangka belitung tapi insya Allah tahun depan ada processing dan mudah-mudahan pelabuhan juga pemerintah pusat sudah berjanji tahun depan sudah mulai ada pengembangan pengembangan pelabuhan bangka belitung harapan kita ini bisa menjadi tempat ataupun jalan untuk ekspor langsung makanya tidak mengherankan pertumbuhan ekonomi bangka belitung itu sangat rendah dan jarang sekali di atas rata-rata nasional kenapa? banyak sekali ekspor data ekspor itu tidak tercatat melalui bangka belitung tidak tercatat hasilnya bangka belitung karena lewatnya Lampung lewatnya Jakarta dan hampir semua komoditi termasuk lada juga sekalian lada juga kadang-kadang ada yang dikirim melalui Jakarta dan ini sebetulnya problem sekarang kita sudah mulai selama 3 tahun ini kita sudah mulai menata bagaimana agar catatan ekspor kita ini bisa tercatat dari bangka belitung nah hasil lainnya lada sudah pasti lada nih sekarang lada alhamdulillah sekarang harganya mulai naik di samping itu sawit juga sudah mulai naik jadi makanya sekarang petani-petani kita itu pada happy semua nah untuk lada ini harganya bagus tapi produktivitasnya gimana Pak? nah ini problem problem lagi waktu 2017 produktivitas lada kita itu masih 500 kilo per hektare 500 kilo per hektare dan kita sekarang terus mensosialisasikan kepada petani kita makanya petani kita itu selalu mengeluh ketika harga lada turun mereka rugi karena mereka belum sadar karena tidak hanya harga kalau harga kita global pasar pasar global sangat dipengaruhi oleh pasar global pemain-pemain mafia-mafianya banyak juga nah sekarang kita memberikan pengertian kepada masyarakat kita bahwa problem yang harus diselesaikan dulu adalah produktivitasnya dari 500 ini kita samakan saja dengan Vietnam Vietnam sekarang 2 ton setengah per hektare makanya Vietnam tidak pernah pusing ketika harga lada turun produktivitas mereka tinggi tertutuplah biaya oporsionalnya tetapi kita tidak pernah menyerah juga ini dinas pertanian kita sangat sangat turun dengan dengan deras cepat dan efektif menurut saya sekarang ada istilah kita itu tasela tanaman selalada oke jadi disela-sela disamping kita meningkatkan produktivitas ladanya kita meningkatkan juga penghasilan petaninya melalui menanam tanaman disela-sela lada oke yang ditanam ini jahe padi gedelai dan lain sebagainya sebagai tanaman untuk memancing agar penyakit tidak langsung menyelang lada menyerang juga tanaman-tanaman yang disela-sela ini dan ini efektif baru kita mulai tahun kemarin itu itu untuk komoditas lada nah sekarang disamping lada karet sawit yang bagus sekarang harganya pada naik dan petani kita happy lah nilai nilai tukar petani kita juga naik tapi kita juga tidak mau puas sampai disitu saja sekarang kita sedang mengembangkan komoditi baru lagi nih untuk meningkatkan nilai tukar petani kita yaitu porang dan jahe nah porang dan jahe ini kita melibatkan kur bank bank-bank daerah maupun bank BRI dan mandiri dan lain sebagainya sesuai dengan perintah Pak Presiden dalam rangka program peningkatan ekonomi nasional kur ini kan diluncurkan dengan sangat dras masif ya Pak masif sekali tetapi kalau salah kita menyampaikan ini kita mencelakakan masyarakat kita makanya dua komoditi ini porang dan jahe kita jadikan sebagai komoditi yang betul-betul kita peruntukkan untuk memanfaatkan kur kenapa kita peruntukkan itu kita bina kita sosialisasikan dengan baik betul sampai dengan endbuyernya oke jadi dua produk ini sudah kita dapeti optekernya pembelinya jadi kita tidak mau beresiko jangan sampai nanti kita menyuruh mereka minjem menanam begitu panen oke gak ada yang beli celaka kita betul nah ini strategi kita dalam rangka kita memperbanyak kur kita datang dan ini kan sesuai dengan perintah pak presiden intinya masyarakat kita dikasih kerjaan biar mereka belanja dan sebagainya oke melalui kur ini juga kita bina mereka jangan asal cair mereka sembarangan mencairkan baik nah kita harus beli bibit yang baik beli pupuk yang baik oke ketika uang mereka untuk kerja ya kasihlah ke mereka baik uang yang mereka dibayar untuk mereka membeli sesuatu menarik sekali sebetulnya Pak Erzali mendengarkan Anda memaparkan apa saja potensi masalah dan bagaimana cara pemerintah provinsi bangka belitung menanganinya sayang sekali waktu kita sudah habis Pak tapi mudah-mudahan dengan berbagai strategi yang tadi Anda sampaikan ini bisa mengatasi berbagai persoalan yang ada dan juga membangkitkan optimisme agar potensi yang ada di bangka belitung semakin bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakatnya terima kasih Pak Gubernur bangka belitung telah bergabung bersama kami di perantau hari ini pemirsa demikianlah akhir dari perantau saya Zilvia Iskandar pamit untuk diri tetaplah bersama kami di Metro TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!